Di pesisir Tarkinia, 2.800 tahun silam, kaum Etruscan menetap di sini. Jauh sebelum munculnya bangsa Romawi. Mereka juga yang menciptakan nama daerah itu, Tuscia. Di atas bukit, mereka membangun kota, misalnya Tarkinia. Tempat ini terkenal karena merupakan situs arkeologi Etruscan. Pemakaman Monte Rossi memiliki 6.100 kamar kuguran. Sejak tahun 2004 menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Makam motif macan tutul dari abad ke-5 sebelum Masihi. Lukisan dinding yang terawat baik ini jadi saksi secara. Kaum Etruscan merupakan suku bangsa terpenting di Italia yang hidup sebelum bangsa Romawi. Mereka memiliki pengaruh yang besar di Italia. Banyak yang telah mereka hasilkan, material maupun non-material, mulai dari alfabet hingga struktur bangunan. Orang-orang Romawi menyerap itu semua dan mengembangkannya. Seperti akuadu, saluran air di dekat bukit Cimini. Gunung Api Tua, beberapa di antaranya menjulang lebih dari seribu meter. Gunung-gunung ini mempingkai Danau Viko, jagar alam yang jadi tempat rekreasi. Banyak pendagi dan pesiara, serta pesepeda gunung melewati rute ini. Kami punya banyak bukit dan jalan. Tidak ada hiruk pikuk lalu lintas. Kita selalu menemukan kembali rute baru. Tiga kali seminggu, Sisti berlatih mountain bike di pegunungan Cimini. Dia mencintai lereng yang belum terjamah di sini. Di kaki Cimini terletak kota Witerbo. Dengan sekitar 70 ribu penduduknya, merupakan kota terbesar di wilayah ini. Kota abad pertengahan itu dipelihara baik. Kerap dipakai untuk produksi film dan menjadi inspirasi bagi para seniman seperti pelukis Ricardo Dasana. Di sini, di kota tua bersejarah manusia masih hidup seperti di abad pertengahan. Hanya kurang beberapa obor. Rasanya seperti abad pertengahan. Amat tenang. Motif lukisannya, pintu dan gerbang kota tua yang bagi sang pelukis mencerminkan sejarah wilayah luas ini. Di sekitar Witerbo, berkebun zaitun adalah tradisi. Meski tidak memproduksi minyak zaitun dalam jumlah besar, tapi produknya berkualitas tinggi. Minyak zaitun ini disuplai ke bar dan restoran lokal, misalnya bar Manya-Manya. Di sini disajikan makanan ke setempat. Semua bahan yang kami tawarkan di sini merupakan produk lokal, termasuk kentangnya, kacang-kacangan, dan banyak lagi. Juga keju, susis, dan minuman anggur. Semua berasal dari Tuscia. Bagi pemilik bar, konsepnya adalah perwujudan cinta terhadap kampung halaman. Tuscia adalah tempat paling indah di dunia. Alamnya, banyak istana abad pertengahan masih utuh. Panoramanya luar biasa. Dengan pegunungan Tuscia dan dataran rendah dekat laut di perbatasan Lazio dan Toscana. Kesemuanya membentuk panorama menakjubkan. Hanya satu jam perjalanan dari Roma, ia bermukim di Tuscia, tepatnya di ibu kota Witerbo. Menikmati kehidupan yang tenang dan santai. Terima kasih telah menonton!